Sejumlah kendaraan mengisi BBM di salah satu SPBU Pertamina, Jakarta, Kamis 1 September 2022. PT Pertamina Persero resmi menurunkan tiga harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di seluruh provinsi mulai hari ini, Kamis 1 September 2022. CNBC Indonesia, Andrian Kristianto, Jakarta, CNBC Indonesia. PT Pertamina Persero baru saja mengumumkan penyesuaian harga produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Penyesuaian tersebut berlaku efektif pada Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022. Adapun dalam pengumuman resminya, Pertamina menurunkan dua jenis produk BBM non-subsidi, yakni bensin Pertamax RON92 dan Pertamax Turbo RON98. Namun, Pertamina juga menaikkan harga dua jenis solar non-subsidi, yakni Dexlite dan Pertamina Dex. Misalnya saja harga BBM Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta turun Rp600 per liter dari yang sebelumnya Rp14.500 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax Turbo turun dari yang sebelumnya Rp15.900 per liter menjadi Rp14.950 per liter. Baca, resmi, harga Pertamax di DKI Jakarta turun jadi Rp13.900. Sementara itu, harga Dexlite naik dari yang awalnya Rp17.100 per liter menjadi Rp17.800 per liter. Berikutnya Pertamina Dex dari sebelumnya Rp17.400 per liter menjadi Rp18.100 per liter. Manajemen menyebut penyesuaian harga BBM umum ini dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri Kepmen ESDM 0.62K-12-MEM 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Meski begitu, kenaikan dan penurunan harga tersebut berbeda di setiap wilayah masing-masing seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Baca, resmi tanggal 1 Oktober tahun 2022 harga BBM Pertamax di Bali-Papua turun. Berikut daftar lengkap harga BBM subsidi maupun non-subsidi di seluruh SPBU Pertamina berlaku mulai Sabtu-Tanggal 1 Oktober tahun 2022. 1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dex Light Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 2. Provinsi Sumatera Utara Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Erp sejumlah kendaraan mengisi BBM di salah satu SPBU Pertamina, Jakarta, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. PT Pertamina Persero resmi menurunkan tiga harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di seluruh provinsi mulai hari ini, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. CNBC Indonesia Adrian Cristianto, Jakarta, CNBC Indonesia, PT Pertamina, Persero, baru saja mengumumkan penyesuaian harga produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Penyesuaian tersebut berlaku efektif pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Adapun dalam pengumuman resminya, Pertamina menurunkan dua jenis produk BBM non-subsidi, yakni bensin Pertamax Rp 92, dan Pertamax Turbo Rp 92. Namun, Pertamina juga menaikkan harga dua jenis solar non-subsidi, yakni Dex Light dan Pertamina Dex. Misalnya saja harga BBM Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta turun Rp 600 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.500 per liter menjadi Rp 13.900 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax Turbo turun dari yang sebelumnya Rp 15.900 per liter menjadi Rp 14.950 per liter. Baca, resmi, harga Pertamax di DKI Jakarta turun jadi Rp 13.900. Sementara itu, harga Dex Light naik dari yang awalnya Rp 17.100 per liter menjadi Rp 17.800 per liter. Berikutnya Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 17.400 per liter menjadi Rp 18.100 per liter. Manajemen menyebut penyesuaian harga BBM umum ini dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri, Capman, ESDM nomor 62K, 12, MEM, 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Meski begitu, kenaikan dan penurunan harga tersebut berbeda di setiap wilayah masing-masing, seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua.